Jadi begini, kalau misalnya beliau bersama dengan Pak Prabowo, lahirlah tafsiran-tafsiran Pak Prabowo, padahal pada saat yang sama, beliau juga didamping oleh menteri yang lain misalnya, tapi tidak ada tafsirannya. Karena tidak nyalon ya. Karena tidak nyalon begitu, jadi ini memang, ini praktek yang menurut saya sih sah-sah saja, wajar saja ya di dalam situasi yang seperti ini, tetapi kalau saya pribadi, saya tidak mengklaim saya sangat kenal dengan Pak Jokowi, presiden kita, banyak orang yang lebih kenal dengan beliau, tetapi saya meyakini beliau tetap konsisten, sebagaimana yang kita saksikan selama. Yang paling sering, kayaknya yang paling sering jalan sama Pak Jokowi itu kan justru Pak Basuki, menteri. Ah iya, tapi tidak ada yang mengatakan Pak Jokowi meng-endorse Pak Basuki. Nah ini kan memang kadang-kadang ada, kalau tadi Tuhan Guru bilang ada, ini kayak semacam wishful thinking, emang kita ada agak lucu-lucunya ngeliatnya, misalnya contohnya beginilah, salah satu yang orang ngeliat kemudian salah satu cerminan sikap Jokowi adalah, anaknya Kaisang pakai gambar lawas Prabowo, itu rame. Oh ini Pak Jokowi dukung Pak, tapi ketika dia pakai ganjar ya andem-andem aja gitu lah, maksudnya orang enggak, padahal kita sih ngeliat itu kan hiburan aja, emang dia seneng gitu kan, lucu-lucuan. Ganjar, eh apa, Gibran misalnya, ketemu langsung rame, Gibran ditemukan Prabowo, tapi yang jelas-jelas menjadi jurkamnya, sekarang Gibran jadi jurkamnya Ganjar itu, ya orang gosipnya enggak habis-habis gitu lah. Betul, betul. Jadi ini kan juga begini ya, maksud saya, Pak Jokowi ini kan orang yang besar dalam kultur tradisi Jawa, ya sangat menghormati dan mengapresiasi hal-hal baik. Betul. Jadi ini juga menurut saya mengalir juga ke Mas Gibran, Mas Kaisang, ketika beliau misalnya Mas Gibran menerima dengan bayi Pak Prabowo gitu, kemudian Mas Kaisang dengan gayanya gitu pakai kaos Pak Prabowo, itu menurut saya bagian dari mengapresiasi orang yang bekerja bersama ayahnya, teman-teman Indonesia gitu, kan kita begitu ya. Maki misalnya kalau, misalnya Maki anak saya, lalu kemudian Maki melihat ada orang yang ikut bersama dalam satu teamwork gitu untuk membangun suatu hal besar, hal yang baik, tentu kan mengapresiasi juga. Jadi itu menurut saya hal yang paling mendasar sih di situ sebenarnya. Tetapi sekali lagi, karena memang momentumnya-momentumnya semakin dekat kepada Pilpres, dan orang juga menjadikan faktor endorsement Pak Jokowi sebagai sesuatu yang sangat penting, dan memang itulah betul ya dari semua sigi-sigi juga seperti itu. Sehingga akhirnya pertemuan-pertemuan yang sifatnya rutin, yang sifatnya teknokratik, itu dimuatkan dengan tafsiran politik. Disimbolkan bahwa itu langkah politik begitu. Simbol ada dalam dunia politik kita, tapi memuatkan sesuatu dengan simbol yang berlebihan itu juga tidak pas. Nah, kayak kemarin kan nemenin Pak Ganjar juga mantau ini Pak Jokowi kan, mantau jalan di Jawa Teng. Itu nggak ada yang ribut-ribut juga gitu. Dan sebenarnya kan sering juga gitu loh. Banget, sering banget. Kalau sebelum beredar foto-foto sama Pak Prabowo gitu kan sebenarnya sepanjang pembangunan jalan tol tersewa ya sering sama Pak Ganjar kan sebenarnya. Nggak ada yang ribut-ribut aja. Dan sebenarnya begini juga, kan kita Indonesia ini tidak persis sama juga dengan negara-negara lain, dalam hal ya kompartemensi kewajiban. Ada yang bertanya, kan Pak Prabowo Menteri Pertahanan. Kok diajak oleh beliau melihat sesuatu yang tidak terkait langsung dengan tupoksi pertahanan. Oke. Nah, kita di Indonesia memang tupoksi-tupoksi itu tidak selalu kita pedomani. Kita kan guyuk. Ya. Pak Jokowi mengajak kemana-mana Menteri yang kadang-kadang kita, ini tupoksinya apa? Enggak. Itu hanya mungkin bagian untuk menunjukkan bahwa ya ini satu timur gitu. Bahwa tetap ada interseksi antara masing-masing bidang. Kalau misalnya pangan misalnya, apa hubungannya dengan pertahanan? Oh jangan salah. Misalnya dalam mindset Pak Jokowi yang Indonesia sentris itu, bagian dari menjaga pertahanan Indonesia, salah satunya adalah ketahanan pangan kita. Jadi kalau kita lihat dari alur berpikir Pak Jokowi yang sangat holistik ya Indonesia sentris, sebenarnya hal-hal seperti itu biasa saja gitu. Tapi kalau diletakkan dalam konteks field press, jadi kemudian wah ini mengendos Menteri ini karena menemani beliau. Menurut saya tidak. Dan Pak Jokowi juga udah bilang sebenarnya soal pangan ya tetap leading sektornya Kementerian Pertanian, tapi disupport oleh Kementerian Pertahanan, bahkan Kementerian PUPR, semacam itu dan lain-lain. Iya dia ngeliat itu bukan kerja satu bidang saja, semuanya saling berkait. Dan itu sampai ke bawah kan kalau kita lihat sebenarnya Tuan Guru kan, terbukti eselon 34 dihapuskan. Struktural jadi fungsional kan agar teamwork itu juga salah satunya. Cepat gitu ya. Cepat. Itu bagian dari reformasi birokrasi ya. Memang Pak Jokowi sangat kuat di situ emang. Nah Tuan Guru tadi sempat nyebut juga soal ya fakta bahwa statistik menunjukkan Pak Jokowi itu disuka, apa, approval ratingnya 80% lebih. Ini anomali macam-macam lah kita. Akhir masa 2 periode, periode kedua ini kok malah tambah naik gitu. Dan kayaknya satu-satunya presiden yang bakalan. Di Indonesia lah. Iya, iya, iya. Satu tapi mau timah. Itu agak unik memang. Iya, iya. Tapi kalau saya sih melihat begini. Mungkin beliau adalah salah satu presiden yang paling banyak dapat fitnah. Oke. Paling banyak dihujat. Untuk sesuatu yang beliau tidak pernah terkait langsung maupun tidak langsung. Bahkan keluarga-keluarga terdekat beliau pun itu kan. Almarhumah ibu beliau. Betul. Iya. Bapak. Ibu Iryana apa semua lah. Udah-udah hatam semua. Anaknya juga. Jadi kalau kita kan umat beragama percaya betul ya. Bahwa in nama yafas sobirun. Bahwa orang yang punya resiliensi tetap tenang menghadapi fitnah itu pada akhirnya akan diganjar. Akan diberikan karunia-karunia yang luar biasa. Termasuk diantaranya seperti ini. Oh iya. Kalau orang di akhir periode itu ketakutan. Itu. Punya kekhawatiran. Masih ada yang mau mendekat nggak sama saya. Masih ada yang mau ngangkat telepon nggak gitu kan. Gimana. Kalau beliau kok nampaknya yang kita saksikan masyarakat. Ya. Merasakan. Wah. Malah berada di puncak ini ya. Jadi ada memang suara sumba yang mengatakan. Bahwa survei-survei itu dibayar. Pertanyaan sederhana kalau saya ya. Bahwa. Apa iya. Siapa sih yang bisa membayar demikian banyak integritas. Dari para survei. Ya. Kan para survei ini kan orang-orang pintar. Betul. Yang mempertaruhkan segalanya pada kredibilitas dan integritas mereka. Bukan hanya individu tapi lembaga. Betul. Kan jualannya integritas. Kalau survei. Lembaga survei A. Kok ternyata jomplang dengan realitas gitu kan. Ya. Hasilnya ternyata gak sesuai. Kan akan ditinggal oleh masyarakat. Ya. Jadi menurut saya. Tidak mungkin ya. Beramai-ramai semua para ahli ilmu. Para lembaga survei. Yang satu sama lain bersaing dalam banyak hal. Tiba-tiba. Kompak. Kompak. Untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Menurut saya itu jauh. Karena mereka juga pasti punya kode etik kan. Sebagai profesi gitu. Secara profesional ada kode etik. Secara individual punya pertanggung jawaban keilmuan. Apalagi sebagai umat beragama juga pertanggung jawab kepada Allah. Pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga. Dan kepada rakyat juga gitu. Jangan lupa juga. Mereka juga cari makan disitu. Iya. Artinya kalau tempat cari makannya di obrok-abrik sama mereka sendiri kan. Gak mungkin kan. Seorang membakar lumbung padinya sendiri. Iya. Jadi kalau menurut saya sih secara apa ya. Secara. Ya spiritual lah ya. Ini juga pelajaran buat saya. Dan buat kita semua ya. Bahwa. Kesabaran itu adalah. Ya kalau ibaratnya pohon yang paling pahit. Tapi buahnya paling manis. Iya. Ketenangan dari seorang pemimpin menyikapi. Jadi. Fitnah-fitnah yang menimpa dia. Keluarganya. Jati dirinya. Itu. Ketika dia mampu sikapi secara proporsional. Pada akhirnya. Masyarakat dan rakyat. Kemudian akan mengapresiasi itu. Oke. Jadi kalau Rendra itu kan pernah bilang tuh Bang. Entah. Kesabaran adalah bumi kan. Oke. Keberanian matahari kan. Iya, iya, iya. Perjuangan pelaksanaan kata-kata. Kayaknya udah berjuang. Udah tiga-tiganya. Udah tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga. Sekarang-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga. Yang tiga-tiga-tiga-atri yang kita mul exports UP. Serken tak Aku, itu 1947, ini ada 17 bezballah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga dengan Anies Baswedan berupaya untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya di kalangan NU. Sehingga mereka juga dengan secara sengaja mencari calon wakil presidennya terima kasih. 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 Anies Baswedan. Tanpa memikirkan perkara buruk dan banyak benar saja Nasdaq di Bukimau Limasa Asar ada banyak sekali kader-kader terbaiknya mundur. Dan sudah aku ikut memberikan hubungan dulu kepada Parti Nasdaq di Bukimau Limasa Asar. Yang terakhir kemarin di ramai Youtube, wah itu banyak sekali. Youtube mencoba menyebabkan bagi Parti Nasdaq. Ya, lalu karena dia tidak memenuhi syarat-syarat di Bukimau Limasa Asar, sehingga dia memerlukan partai-partai lain. Dia bergabung dengan Demokrat, KS, dan suara mereka pas-pas. Maksudnya kalau ada satu partai saja yang berkurang, memundurkan diri, maka bisa dipastikan Anies Baswedan gagal. Ya, itu dia. Kalau Demokrat, misalnya merabat di BNP, atau merabat di Prabowo, maka setepat di Nasdaq Anies di 2004 tidak bisa dicelotkan. Ini adalah hitung-hitungan yang salah terdiri dari seorang Suria Palu. Salah juga. Ya, dulu sangat asionalis. Sekarang mengusung babak politik identitas. Saya berbeda, dan saya akan melakukan ini. Ya, untuk mencoba TNI BAN OF MENPIC, atau karena panem O, untuk mencoba Prabowo TNI BAN OF MENPIC. Anda silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.